Intro Hari ini gue diajak Pak Ateng, Bu Iin, dan Bu Heni untuk panen sesuatu ke kebun Katanya sih, ini sesuatu yang sangat istimewa, hmm, jadi berdasaran nih Hai pateng win halo aku aku ditinggal ya pateng Hai 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 waaah sama kayak gini-gini gue disitu gak keliatan gak ada dimana? Buin ya? ya aku disini, lu lihat dong aku kirinya di tinggal yura di tinggal, yuk yuk siapa yang pemimpin jalan dulu aja biar Allah lah pak ese, pak ese jalan kok pak ayo Perjalanan masih kami lanjut Untuk mencari sesuatu yang istimewa Aduh Pak, apa yang segala minta genong lagi nih Suka banget ngerjain anak sendiri Aduh Pak Untungnya badan kayak masih anak kecil ya Nggak terlalu berat juga ya Pak Baikin tunggu Jangan cepet dong Ayo sini Sabah dong Aku ya genong ya Gila lo janya Bu Hah? Kenapa? Waduh Ini aku gendeng ya Tapi ya dong Gimana bisa? Gimana gitu? Gimana sih Bu? Ini loh Nah kakak-kakak Disini sesuatu yang istimewa dari desa Yaitu pohon jengkol Eh pohon jengkol ini? Iya lah Jengkol Oh ada kayak biji hitam itu ya? Iya Nah ini naik 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 kemana? Nanjat naik Gua harus nanjat pohon ini Tanpa ada alat bantuan apapun Gimana nanjat kalau gak ada alat bantuan? Gimana nanjat kalau gak ada alat bantuan? Iki lolek Iki lolek Tutup 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 Iki Iki sing gede Selain sulit Karena gak nanting pohonnya Ternyata disini juga banyak semutan kakak-kakak Kakak-kakaknya Sebenarnya emang enak banget ya yang ada disini Lagi apain Lagi santai-santai kali Lagi santai-santai kali Iki semutan kakaknya Lih Langan ini oke banget Ini Oke tunggu tunggu Sebelum kita nanjat Itu jauh banget Enggak mungkin kita bisa Sampai atas kan Gak pikirnya sih Kelih Hmmmm Sekarang yuk pak Demi mengambil jengkol Sekarang gue akan Wesss Aduh pak Ateng Kebanyakan gaya nih Jadi hampir jatoh kan Cera ini dimana sih Kok ini Ini sulusen diri Hei Aduh pak Hei banyak sebut Aduh Hei 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 Aduh pak Ateng maaf banget ya Aduh pak Ateng maaf banget ya aku gak tahan banyak-banyak semut wah akhirnya palauan kesilangan kami dateng kakak-kakak walaupun pakai tangga harus tetap hati-hati karena peronan ini tinggi sekali kakak-kakak karena badan gue yang besar gue lumayan takut jatuh yes akhirnya gue berhasil naik ke penghorm jengkol kakak-kakak oke, saatnya kita mulai panen jengkol aduh, ini aku dikerjain sama bapak dan ibu-ibu pasti mereka udah bisa nanjat, ambil biasa suruh si bule kerja buat mereka ya pintar ya kakak pintar ibu pak udah dapet nih yuk 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 oke, marking coba mari kita coba oke, kalau minta kayak gini tuh uh, seger lagi uh pengennya pahit pasti rasanya juga pahit banget yuk aduh yuk gila pahit banget hmm ternyata gak seenak yang gue bayangin kakak-kakak Lagi-lagi gue dikerjain Pak Ateng dan Bu I ini Aduh Oke Bu, cukup gak? Ya, cukup Yuk, lewat Tinggal, tinggal Hey, kemana sih? Bu, hey Pak Ateng Jangan gitu dong, jangan jahat Aku udah ambil pete buat semua Eh, bukan pete, cengkol Pak Ateng, sini dong Makanan adalah bentuk cinta Dan pagi ini kami akan membuat sepiring cinta dari jengkol hasil panjang pagi Kami akan memasak tongseng jengkol Wah, gue pada saran banget sama rasanya Wih, di ini dapur istimewa ya Dapur alam di luar Cakep ya Oke, jadi sekarang kita mau masak apa aja? Tongseng jengkol Nah, bahan-bahan untuk membuat tongseng ini cukup sederhana Bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, sore, daun salam, lengkuas, dan kol Dan utamanya adalah jengkol kakak-kakak Nih, waduh, yang gede Lihat tuh, kakak-kakak ini yang tadi aku ambil dari pohon Tuh Sekarang, kita rebusin ya Langsungin semua? Langsung Buat pertama-tama, jengkol direbus agar lebih lembut dan mudah dipotong-potong kakak-kakak Berapa lama biasanya? Rebusin 15 menit Sebari nunggu jengkol direbus Gue mau ulek bumbu rempahnya dulu kakak-kakak Ini kamu bisa gak ulek nih Kamu banding ini Ya, cobain Jangan pake itu Biasanya di potong pake blender ya, Mas Ya, tapi ya aku tau kan ini biasanya kerja buat ibu-ibu kan Bukan cowok-cowok kali Percaya deh Ibu-ibu ulukan bule pasti enak Setelah selesai direbus Jengkol Lalu dipotong kecil-kecil Tumis bumbu yang sudah dihaluskan hingga wangi kakak-kakak Banyak-banyak ya bu Banyak-banyak ya Jengkolnya lelep bu Pak, ini pak disambahin Kayunya apa pak? Ini aja ada kipasin gak? Ini pak Coba, dicoba Wah, nyata susu juga ya kakak-kakak Untuk membuat apinya terus menyala Lalu masukkan jengkol Hmm, haramannya Kecium sampai ke tempat kalian gak sih kakak-kakak? Hihihi Bo, sekali lagi Kau-nya Waduh, mantap nih Lihat kakak-kakak Lihat kakak-kakak Iya Kebetulnya emang ini Kekal enak banget Kalau udah masak Kayak gini Sudah Campurin semua bahan-bahan Yang sudah jadi kebun di rumah ini Sakep Ini udah matang ini, Reh Ibu-ibu, udah matang nih Wah, madang geden kita Oke? Iya Boleh madang geden kita Berarti hari ini kita makan vegan Vegetarian ya Coba Wah, enak banget tuh Laminya enak ya Ducar bersemua Ayo, ayo Ayo, ayo Makan kameran Mari kita makan, yo Semua sudah siap dan matang Waktunya kita eksekusi Ada yang beda Kali ini kami akan makan di depan rumah Sembari Nikmat suasana di desa Ayo bapak-bapak, ibu-ibu Kita santap tongseng jengkolnya Iya, oh Mantap ya Serubahan makan di kampung Kayak gini Yang sederhana Seger Dan makanan juga pasti enak juga Iya Yuk 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 Coba Yuk Apalagi Kalo biasanya gue makan tongseng daging Hari ini berbeda Gue nyobain tongseng jengkol Dan ternyata rasanya enak banget ya dari yang awal pas aku ambil dan coba yang mentah pasti aneh banget kan? pahit, walaupun seger pahit dan aneh gitu tapi kalo udah masak pake bahan-bahan semua dari kubun ini emang enak ya ini ada suasana yang juga sederhana baik-baik di kampung kayak gini happy deh, lebih bahagia ya liat kumpul sama semua bisa nikmat dan enjoy nikmat enjoy makanan abis gak boleh tambah lagi boleh nasi hangat diuak-uak dengan kuah tongseng bener-bener nasi berbalut jengkol kakak-kakak sederhana namun istimewa liat aja, semua begitu nikmat setiap suapan kakak-kakak ini sih Resto Bintang Hima kalah dengan masakan dan kebersamaan kami disini inilah kebahagiaan dan cinta kami akan makanan kisah sepiring tongseng jengkol yang tak akan terlupakan terima kasih ya Pak Ateng, Bu Iin, dan Bu Heni sudah memperkenalan masakan lezat ke saya nanti pasti bakal kangen banget dengan tongseng jengkol terima kasih terima kasih terima kasih